Tadi sudah sampai pada kesimpulan masyarakat kita masih cenderung abai Ya jadi kalau bicara ini saya bicaranya berbasis sains Satu pertama bahwa ketika satu masyarakat itu kenapa abai Satu hal yang menjadi penyebab adalah respon pemerintah awal Di awal tidak cepat tepat berbasis sains dan gak kuat Nah itu yang menjadi semacam penyebab awal sehingga situasi itu jadi lama untuk pada level terkendali Nah ketika ini situasi lama tidak terkendali ini mendatangkan banyak masalah lain Antara lain masyarakat itu jadi trustnya itu berkurang pada efektivitas program yang dilakukan pemerintah Dulu saya pakai masker gini terus situasinya bahkan malah lahir varian baru Padahal kan varian baru ini lahirnya bukan di Indonesia nih misalnya Tapi ya sulit menjelaskan itu apalagi pada masyarakat yang di perdesaan atau pendidikannya terbatas Nah ini melahirkan banyak masalah termasuk akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan Nah pada negara yang respon awalnya cepat tepat misalnya ya saya karena saya disini Dan saya juga berkontribusi disini ya ke pemerintah awal Ini dia begitu ada kasus langsung itu jangan kan udah ada kasus Sebelum ada kasus di Januari pemerintah awal sudah memperkuat untuk masuknya Kemudian setiap ada penumpang dari China itu sebelum turun diperiksa di pesawat Oh malah di pesawat sudah periksa Di tes itu Januari loh Januari 2020 2020 sebelum kalau Indonesia kan pada Maret ya Maret 2020 baru kasus Belum ada kasus seperti itu Tapi sistem mereka sudah seperti itu Nah sehingga ketika Januari tanggal belasan saya lupa apa 2015 itu ditemukanlah baru ada satu kasus ya yang positif Itu dari Wuhan Ya karena penemangannya kan masih itu Nah itu pun ditemukannya di pesawat itu Sehingga semua satu pesawat di karantina Karantina begitu turunnya ya Ya diri gak turun lewat itu langsung dibawa ke dengan khusus Tidak terminal yang khusus itu ya Ada terminal khusus lah ya intinya ya Seperti itu respon awalnya Kemudian belakangan ternyata di bulan Masih di bulan Februari Akhir Februari ketemu kasus di komunitas Padahal di luar di bandaranya itu udah benar-benar ketat kan Ya betul Nah di komunitas ditemukan sekitar 2-3 kasus Terus belakangan cepat sekali dalam 2 minggu menjadi belasan Ya Bukan jadi 20 Nah langsung lockdown diputuskan lockdown Dia bilang 2 minggu dulu Penguatan kapasitas 3T Nah akhirnya dari 2 minggu nambah lagi jadi sebulan Nah kalau tidak salah jadi 1 bulan setengah pada saat itu Maret apun Nah kemudian setelah itu Kasus gak ada mas Semua tapi itu bertahap Nah saya ingat betul Selama lockdown jelas saya gak bisa Jumatan Gak bisa ke masjid Saya baru bisa ke masjid sekitar 3 atau 4 bulan setelah lockdown Jadi tahapan pelonggarannya itu terukur Karena aktivitas mereka akhirnya tidak terganggu Dengan program yang tepat dan cepat tadi Akhirnya yaudah Trust Mau pemerintah bilang apapun dipercaya gitu Lockdown dulu berapa lama gitu ya Ketika misalnya ada Ini ada cluster Siapa yang kesitu segera Memerisahkan diri Wah orang berduyun-duyun Sibur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Kalau luar beli gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Tisu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News